Pemirsa nilai investasi di Kabupaten Moro Jambi tahun ini menurun drastis, dari Rp368 triliun menjadi Rp3 triliun. Nilai investasi penanaman modal asing dan penanaman modal galam negeri di Kabupaten Moro Jambi pada tahun ini terjumpa tersebut dibanding tahun lalu. Pada 2018 lalu, setifatnya nilai investasi galam negeri dan PMDM di Kabupaten Moro Jambi mencapai Rp368 triliun. Sementara pada tahun 2019 ini, besaran nilai investasi PNK dan PMDM baru mencapai nilai sebesar Rp3,19 triliun. Jumlah investor asing yang masuk menanamkan modal galam negeri di Kabupaten Moro Jambi turut menurun. Pada 2018, jumlah investor yang masuk sebanyak 15 investor, sedangkan tahun ini baru 3 investor yang menanamkan modal di Kabupaten Moro Jambi. Menanggapi penurunan nilai investasi dan investor asing, sekedar Moro Jambi M. Fadil Arif mengatakan, bahwa minimnya nilai investasi hingga 2019 berkemungkinan karena adanya birokrasi yang harus dibenahi. Kemudian ada promosi yang harus dilakukan pada investor-investor asing, sehingga untuk berinvestasi di Moro Jambi menjadi lebih baik. Fadil menyebut dengan melakukan pembendahan dalam birokrasi dan promosi secara masif, maka akan memberikan situasi yang nyaman bagi investor untuk melakukan investasi di Moro Jambi. Dengan begitu, maka investor akan tertarik menanamkan modalnya di Moro Jambi, yang nantinya akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang baik. Kemudian ada promosi yang harus kita lakukan kepada investor-investasi ini, sehingga Moro Jambi menjadi menarik. Tapi kemarin kita baru kedatangan, pengusaha asal Korea Selatan, yang mereka akan mengemenasikan salah satu usahanya di Kabupaten Moro Jambi di era Mendelur. Dan ini akan terus kita buka. Kita sekarang sudah ditetapkan, buat di Moro Jambi, berdasarkan perintah presiden, kita sudah membuat tim Satgas kecepatan berusaha. Sehingga pada saat pengusaha-pengusaha mengalami kendala terhadap aparatur yang ada di Moro Jambi, ataupun seterol dari lain dalam rangka berusaha di Moro Jambi, Satgas ini akan mencoba menyelesaikannya. Mudah-mudahan nanti Moro Jambi menjadi daerah yang kondusif ya, daerah yang nyaman bagi investor. Ini akan kita terus ciptakan. Jadi nanti dengan investor yang baik, nanti akan tumbuh ekonomi di Kabupaten Moro Jambi. Cipta lapangan kerja, terus ada dana yang akan menstimulan kembangan ekonomi Kabupaten Moro Jambi. Terima kasih telah menonton!